Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar para sahabat pencinta anggrek Mudah-mudahan pada sehat, panjang umur Dan banyak rejekinya Terima kasih yang sudah tekan Tombol jempolnya Tekan subscribe-nya Semoga video-video yang kami buat bermanfaat Nah para sahabat pencinta anggrek Kali ini ada Dendrobium Selain ditanam di pot Kita bisa menempel di pakis Nah seperti apa triknya Cara menempel dendrobium ini Di papan pakis ya para sahabat Nah sekarang kita akan tempel Nah para sahabat Kebetulan ini saya beli secara online Kita langsung bongkar saja Ini dengan media tanam Menggunakan sabut berkelapa Nah untuk penempelan di papan pakis ini Jangan salah ya para sahabat Karena ada beberapa Trik penanaman Atau penempelan anggrek dendrobium Di papan pakis Nah agar tidak terganggu Perkembangannya Atau pertumbuhannya Kita bongkar dahulu Kita cek dahulu Kalau beli online Ada jamur atau tidak Nah ini tidak ditemukan jamur para sahabat Jadi setiap pembelian online Wajib di cek dahulu Media tanamnya Nah para sahabat Karena ini anggrek Kelawatan Jadi si media tanam Sudah ditumbuhi banyak akar Jadi jangan terlalu banyak Memotong media tanamnya Cukup sedikit saja Khawatir akarnya rusak Atau terganggu ya para sahabat Nah para sahabat Setelah sedikit dibongkar Sabut kelapa Yang dijadikan media tanam Anggrek dendrobium ini Tidak ditemukan jamur Atau fungi Berarti menandakan Tanaman ini cukup sehat Nah bagaimana cara menempelkan Dendrobium seperti ini Di papan pakis Jadi ada beberapa tips Yang harus diperhatikan Dalam proses penempelan Dendrobium ini para sahabat Jadi pertama Lihat Nah ini adalah batang Yang sudah tidak aktif Kemudian disini Ada tunas baru Disini juga ada tunas baru Anggrek ini Yang batangnya Sudah tidak aktif Itu menempel Di papan pakis Seperti ini Jangan terbalik Jika penanamannya Terbalik seperti ini Maka proses pertumbuhan Tunas baru Akan terganggu Jadi penempelannya Seperti ini saja Tunas baru ini Berada di luar pakis Atau tidak menempel Di papan pakis ini Nah jika penanaman Seperti ini Maka pertumbuhan Daripada tunas yang baru Tidak akan terganggu Ataupun terhambat Tergencet Akibat penempelan Pada media pakis ini Jadi di luar Seperti ini Lebih bagus ya Pada sahabat Nah setelah Seperti ini Kita bisa Mengikatnya Menggunakan Benang Kawat Ataupun Tali Rapia Tapi saya Biasanya Menggunakan Benang jahit Seperti ini Agar Tidak terlalu Terlihat Nah tinggal Menggantung Penyiraman Jangan lupa Jaga Kelembaban Jika posisi Seperti ini Tunas baru Berada di luar Maka pertumbuhan Tidak akan terganggu Tapi jika Tunasnya berada Di sini Maka akan terjepit Dan pertumbuhannya Akan terganggu Nah seperti inilah Cara menanam Atau menempel Dendrobium Di papan pakis Nah mungkin sekian Para sahabat Kalau ada kritik Maupun saran Bisa diisi di kolom komentar Jangan lupa like dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh